Seorang pria yang menggerakkan helm merah dan jaket jeans terekam melakukan perusakan di sebuah rumah milik warga. Menurut informasi, pria yang melakukan perusakan merupakan salah satu penagih hutang dari sebuah kooperasi. Sementara rumah yang dirusak merupakan rumah rasabah yang meminjam uang kepada kooperasi tersebut. Melalui video lainnya, aksi perusakan itu kemudian memicu perdebatan antara sang penagih hutang dan juga rasabahnya. Penagih hutang mengaku bahwa dirinya sudah berulang kali mengirimkan surat tagihan dan berusaha menghubungi nasabah selama satu bulan namun tidak dapat balasan. Hal ini berbeda dengan pengakuan sang nasabah yang mengatakan bahwa dirinya tidak pernah menerima surat ataupun penagih hutang. Ia juga mengaku jika handphone miliknya dipakai oleh anak untuk sekolah. Usai melewati pembicaraan dingin di rumah sang nasabah, permasalahan tersebut akhirnya dikabarkan selesai. Para penagih hutang pun kemudian pergi setelah sang nasabah membayarkan hutangnya. Terima kasih telah menonton!